Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Nawal di channel make heron kali ini saya akan membahas eh bukan membahas akan unboxing lagi akan unboxing apa namanya jaring perangkap udang dan ikan lipat portable 19 ruas 19 ruas jadi modelnya itu balok ya nanti dia bisa dilipat jadi ada ruasnya ada 19 ruas nah seperti apa persisnya nanti kita unboxing perangkat ini hmm kita buka dulu ya kita unboxing oke oke ini ditungguin sama jagoannya disamping oke nah seperti ini ya ini bahannya kita bahas bahannya dulu bahannya itu senar banyak senar ya bukan senar nilon ya bukan kain ya senar nilon ya bukan kain kalau yang bubu model payung itu kain ya kalau ini senar nilon coba kita lihat kita buka ya nah seperti ini oke seperti ini seperti ini seperti ini bubunya oke ini ini lubangnya dari sini dari sini dari sini dari sini terus sampai ada 19 ruas ya ini ada pemberatnya berat ini di bawah ya yang ada pemberatnya ini di bawah begini ya kemudian tulangannya ini dari dari besi ya besi kemudian dibungkus pakai pakai plastik ini belakangnya ujungnya depannya ini depannya ini ini ujungnya ya ini nanti oke nanti kita coba pasang kemudian review hasilnya hmm ini kalau untuk udang masih bisa ya karena ini lubangnya masih kecil ya pastinya udang-udang kecil masih bisa ini kalau lihat ukuran diameter lubangnya masih bisa kita lihat dulu nanti sambungannya sambungan sambungan sambungannya dimana ini sambungan jaringnya oh ini kita lihat sambungan jaringnya bisa lolos nggak kalau belut gitu maksudnya lumayan rapet sambungannya sambungannya lumayan rapet ini tapi kalau untuk belut ini nggak rekomen ya untuk belut ini nggak rekomen di karena kalau belut ini bisa keluar ini 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 bisa keluar ya kalau belut ini ini bisa keluar kalau belut ya kalau ikan susah sih kalau belut nggak rekomen karena bisa keluar dia kurang apa jahitannya itu ini jarangnya segini nah jadi kalau belut masih bisa keluar kalau belut itu celah sedikit kalau nanti celah itu bisa melebar yang penting ekornya bisa bisa keluar ekornya itu bisa keluar ya bisa melawaskan diri kalau belut nah seperti ini bentuknya ini ada 4 set ya ada 4 set nanti kita coba pasang bagaimana hasilnya benah hasil atau tidak terimakasih tidak masuk di channel saya silahkan komen untuk membangun lebih baiknya channel ini terimakasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh